Desa adat Bondalem kecamatan Tejekule dahulu dikenal memiliki potensi budidaya tanaman jeruk. Dengan potensi itu, sebagian besar kerama desa menggeluti budidaya jeruk yang terkenal memiliki rasa buah lokal terbaik. Tak ayal pada masa itu, dari hasil budidaya jeruk membuat kerama desa banyak menjadi orang sukses di luar buleleng. Namun, masa kemasan budidaya jeruk itu terpuruk karena serangan penyakit Citrus Finflum Degeneration CVVD. Setelah penyakit yang menghancurkan budidaya jeruk, kerama desa terpaksa beralih profesi. Dengan pengalaman dan keahlian bertani, kerama desa ini mulai merantau ke luar Bondalem. Setelah budidaya jeruk punah beberapa tahun terakhir, muncul pengembangan wisata bahari. Potensi ini pun dengan serius digarap melalui program pembangunan di desa dinas. Bahkan sekarang program di desa adat Bondalem juga terlibat di dalamnya untuk memaksimalkan pengelolaan potensi wisata bahari tersebut. Kelian desa adat Bondalem Jeronyoman Pendre mengatakan, desanya sendiri merupakan desa adat yang memiliki luas wilayah cukup luas, yaitu 13,73 km. Wawidangan desa adat ini di sisi barat berbatasan dengan desa adat Julah, di sebelah timurnya berbatasan dengan desa adat Tejakule, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa adat Madenan dan desa adat Gentuh. Sedangkan di sisi utaranya adalah laut dari barat ke timur. Kawasan pantai dari Julah sampai Tejakule ini terdapat taman terumbu karang. Sejak beberapa tahun sebelumnya, terumbu karang ini mengalami kerusakan karena marak pengambilan karang untuk dijadikan kapur. Namun tersadar dengan kerusakan ekosistem bawah laut itu, sekitar mulai tujuh tahun yang lalu, kerama desa mulai sadar dan kompak melakukan pemeliharaan terumbu karang. Upaya itu kemudian diikuti membentuk kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS untuk melakukan pemeliharaan dengan penanaman bibit rumbu karang dan menambah rumah ikan atau heksadom. Pengembangan ini juga mulai dilirik oleh pemilik modal untuk berinvestasi dengan mengelola pariwisata bahari di Buleleng Timur tersebut. Jika dulu budidaya pertanian menjadi potensi andalan di desa mereka, setelah CVPD itu membuat jeruk mereka punah, sekarang potensi andalan itu sudah tergantikan dengan wisata bahari. Taman karang ini sekarang dikembangkan dan mereka sangat mendukung hal ini. Di sisi lain, Jeronyoman Pendre mengatakan salah satu bentuk dukungan pengembangan wisata bahari itu dengan menggabungkan program antara pemerintah desa dinas dengan desa adat. Tentu saja ini juga diimbangi dengan alokasi anggaran yang mencukupi, sehingga dengan semangat gotong royong, pengembangan potensi wisata bahari itu berjalan dengan optimal. Selain itu, partisipasi dari kerama desa terutama yang sukses di perantauan memberikan perhatian serius dalam pengembangan wisata bahari di desa Bondalem. Seperti contoh, beberapa kerama desa yang memiliki relasi dengan pihak lain telah sukses membantu baik dari pendanaan untuk menanam terumbu karang, membuat rumah ikan, dan penguatan sumber daya manusia SDM pengelolanya. Dengan dukungan ini, pihaknya semakin yakin nantinya Bondalem akan menjadi spot diving yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Bondalem. Jumlah kerama 4.900 kakak, ruwidangan-ruwidangan desa Bondalem, ring barat, perbatasan desa Tepulah, ring timur, perbatasan desa Tepulah, ring selatan, perbatasan desa Tepulah, dengan penyelidikan desa Tepulah, ring utara, sekari. Lalu masalah bahari yang linten ring desa Tepulah, desa Tepulah, Bondalem menikmati sangat ikut berperan, bukan sangat berperan, ikut berperan, di dalam hal untuk memperbaiki wilayah-wilayah daripada teritorial yang ada di desa Tepulah, Bondalem, intamanya masalah teritorial yang disebut dengan bahari puniki, adat rumbu karang dan lain sebagainya. Ada pun investor-investor yang masuk ke dalam desa adat Bondalem puniki, titik yang selaku klien desa adat, walaupun desa adat tadi campur-campur puniki, membentuk yang disebut dengan pecalang segari. Tujuan daripada pecalang segari puniki, untuk ikut serta berpartisipasi untuk menjaga kelestarian daripada bahari dan pertumbuhan karang-karang yang diberikan bantuan oleh investor-investor di luar daripada desa Bondalem, yang sangat mengharapkan sekali bagaimana masyarakat titik yang ring Bondalem puniki berperan aktif menjaga kelestarian daripada rumbu karang yang sudah dilestarikan, karena bukan kita titik pemantan yang menikmati ini ke generasi muda, anak cucu dan lain sebagainya untuk ikut juga berpartisipasi dan menikmati apapun itu yang akan terjadi di desa Bondalem yang akan kita cintai ini. Tanggapan titik yang mengenai bantuan daripada Bapak Gubernur yang diberikan kepada desa adat Bondalem dan semua desa adat yang ada di Bali, titik yang sangat mengapresiasi karena berarti pemerintah provinsi ini sudah ikut serta untuk membangun desa adat masing-masing, apalagi bahari adalah siapa yang tidak perlu dengan bahari kalau memang agama ini yang ada di Bali, tujuannya Laut Nika adalah utama, tapi mengawinan sekadar sepunika, saya tentukan Laut Nika adalah proses terakhir untuk peleburan daripada kita membuat pengadu pecara pitre yarni utama yarni, kenten taler, ring dewa yarni, jangki nunas, kenten amerte, itu menyebabkan dari titi yang kuniki harapan-harapan titi yang ring bantuan sekadar sepunika, saya puling dumun, saya pun menten bantuan-bantuan sekadar sepunika, kita yang sepun milah, tentukan kalau memangkin puniki bantuan saya wau, 300 juta ditingkatkan oleh Bapak Gubernur, kalau memangkin menten bencana utawi gering saya membuat pesan, saya membuat Corona, Bapak Gubernur telah mencapai ini pemadu-pemadu puniki, mengandung apa bantuan ini ke Datos Gekaleh, tak pertama untuk menanggulangi Covid-19, bagaimana caranya untuk bulan Juni atau bulan Juli, mengandung ikal kering puniki, kering jagad Bali. Ini mengawinan kadir titi yang sangat antusiasi, titi yang menerima ini bantuan-bantuan, saya akan kembangkan kepada Bapak Gubernur. Selain itu, ke depan pihaknya juga memiliki keinginan untuk mengembangkan wisata bahari dengan menyaksikan atraksi lumba-lumba atau dolpin di habitat aslinya. Ini karena pesisir Bondalem sendiri menjadi habitat asli populasi lumba-lumba. Sadar dengan potensi itu, dan komitmen untuk menjaga kelestarian habitat biota laut yang sejalan dengan visi Gubernur Bali, Nangun Satkerti Lokabali, NSKLB, maka desa adat akan bekerja keras bersama desa dinas dan komponen masyarakat untuk mengelola potensi bahari agar memberikan kesejahteraan untuk krama dan tetap lestari. Keberadaan dolpin di Laut Bondalem ini adalah habitat asli. Mereka berfikir atraksi dolpin di habitat aslinya itu akan menarik wisatawan seperti di Lovina dan sekitarnya. Kedepan, mereka berencana akan menggarap bersama pemerintah desa dan kelompok masyarakat lain, sehingga bukan hanya untuk mengeksplorasi, tetapi juga program mereka adalah pelestarian sejalan dengan program pemerintah Nangun Satkerti Lokabali. Terima kasih telah menonton!